Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan coba nginstal ambian linux di STB HG680P 1GB yang saya miliki belum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk menginstal ambian linux di STB HG680P ini kita memerlukan sebuah memory card dan card reader untuk memory card nya itu disarankan minimal yang 16GB dan juga teman-teman harus menggunakan software yang namanya balena acer atau bisa software burning tool yang lainnya untuk software-software yang diperlukan nanti saya akan taruh di kolom deskripsi ya teman-teman jadi sekarang kita akan mulai aja proses instalasinya oke kita mulai aja langkah pertamanya yaitu dengan membuka balena acer kemudian kita pilih flash from file nah disini saya memiliki beberapa versi ambian linux cuman disini saya akan menggunakan versi yang ini jadi versi ambian 210A64 vokal current 509 ini yang servernya ya kalau teman-teman ingin menggunakan yang versi desktopnya teman-teman bisa pilih yang ini nanti semua file ini akan saya taruh di deskripsi nah kemudian pada select target teman-teman pilih memory card yang teman-teman sudah masukkan hati-hati disini jangan sampai salah pilih karena jika salah pilih nanti masuk ke flash disk teman-teman data di flash disk teman-teman itu akan hilang oke setelah itu kita pilih select kemudian disini kita tekan tombol flash nah pada proses flashing ini akan memakan waktu jadi videonya itu akan saya percepat selamat menikmati oke teman-teman sampai disini untuk flashing si ambian linux nya ke memory card sudah selesai sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya disini kita cukup untuk tutup saja si balena echer nya sekarang kita harus coba tool memory card nya kemudian kita colokkan lagi agar si memory card yang itu terdeteksi nah ini ketika sudah dicolokkan dia akan langsung terbuka kemudian kita masuk ke folder extlinux lalu pada file extlinux ini kita buka jadi terserah teman-teman bukanya pakai apa disini saya hanya akan menggunakan notepad lalu teman-teman hapus semua bagian yang atas ini nah setelah itu teman-teman juga hapus yang ini dan sisakan yang dua ini jadi nanti hasil akhirnya harus seperti ini jadi jangan lupa juga teman-teman buang tanda pagarnya nanti hasil akhirnya akan seperti ini sekarang kita copykan yang ini setelah di copykan kita close dan simpan kita balik lagi lalu disini kita buka file boot.ini nya kita buka lagi dengan menggunakan notepad pada bagian MMC disini teman-teman tinggal pastikan nah jadi hasilnya akan seperti ini ini tuh diambil dari yang tadi ya dari yang file ext.conf setelah itu kita close dan simpan nah pada langkah selanjutnya selanjutnya kita rename file uboot s905 dash s912 menjadi uboot titik ext oke langkah disini sudah selesai sekarang kita tinggal close dan cabut si memory card nya setelah dicabut teman-teman masukkan memory card nya itu ke stb nya kemudian teman-teman jalankan si stb nya ke stb yang sudah di root ya atau sudah di flashing atau sudah di unlock oke teman-teman oke teman-teman ini adalah front end dari si stb yang sudah saya install atv experience nah sekarang kita akan mulai proses untuk membuat si stb ini menjadi ambient linux oke kita masuk ke terminal emulator nah di terminal emulator ini kita ketik dulu su kemudian kita ketik reboot update setelah itu kita tekan enter nah ini si stb kita udah mulai booting dengan menggunakan mmc kita ya jadi dia udah loading si ambient linux nya oke sekarang kita tinggal masukkan password baru untuk si ambient linux disini kita masukin nama atau kita bisa tekan ctrl C untuk membatalkan untuk membuat user baru disini saya tidak akan buat jadi saya tekan ctrl C nah disini si stb kita sudah terinstall oleh ambient linux nah sekarang kita akan install si stb ini agar ambient linux nya itu dapat berjalan tanpa menggunakan SD card pertama-tama kita ketik ls dulu maaf ya teman-teman tadi tampilannya ada agak sedikit error jadi saya ketikan clear dulu untuk membersihkan layar kemudian kita ketik titik titik lalu garis miring install disini kita lihat pilihannya ada apa aja dengan menekan tombol tab kita pilih yang aml titik sh setelah itu kita tekan tombol enter nah pada proses ini si ambient yang sudah berjalan sedang menginstall ambient linux nya itu ke mmc nya oke disini sudah selesai ya tandanya komplet copy os2 emc setelah selesai ini kita tinggal ketikan set danau minhut untuk men-shutdown si stb nya dan setelah si stb nya mati kita harus cabut mmc nya sekarang saya cabut mmc nya dari si stb lalu kita jalankan kembali nah disini kita tinggal tunggu saja sampai masuk ke ambient linux yang sudah di install di mmc oke teman-teman sampai disini proses install stb hg680p sudah selesai semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel saya ini biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih